Memang kayaknya enak banget ya, sekarang ini lagi banyak kabar bahagia, kabar membanggakan yang kita dengar, termasuk Indonesia yang sudah mulai keluar dari daftar merah COVID. Tapi tenang ya, karena kita juga harus tetap waspada, walaupun sebenarnya boleh dong kalau kita sekarang udah punya list nih tempat wisata yang keren untuk nanti bisa kita buat liburan, tetap dengan trokes. Nah, betul. Salah satu rekomendasi buat inliners adalah Labuan Bajo. Di sana, Kak, ada wisata live on board atau menginap di kapal dan berkeliling dari pulau ke pulau. Asik kan? Asik ya. Tapi catet ya, pulau ke pulau, bukan hati ke hati. Oh baiklah, dari pulau turun ke hati. Oh bener banget, yuk inliners kita lihat liputannya. Inliners, buat Anda para pecinta kegiatan di bawah air, Labuan Bajo dan Pulau Komodo pasti jadi surganya. Labuan Bajo bahkan telah menjadi destinasi wisata premium dengan konsep live on board, yaitu dengan berkeliling dari satu titik ke titik yang lain menggunakan kapal, bahkan bermalam sambil mengelilingi lautan dan pulau-pulau cantik. Tapi, walaupun kita berlibur di alam terbuka, jangan lupa tetap tegakkan protokol kesehatan ya. Jaga jarak juga dengan wisatawan lainnya. Perjalanan selama 4 jam membawa kita ke Pulau Rinca untuk bertemu langsung dengan sang naga komodo. Hewan purba endemik bernama latin Veranus komodoensis yang hanya ada di Indonesia. Di pulau seluas 18.500 hektare ini, 2 ribuan ekor komodo tinggal dan beranak pinak. Saat Fajar menyingsing, perjalanan menuju Pulau Padar pun dimulai. Siapkan tenaga ya inliners, karena kita harus mendaki 870 anak tangga. Santai aja naik tangganya, jangan terlalu memaksa inliners. Kalau capek, istirahat dulu. Tapi, pemandangan yang terhampar sungguh sebanding dengan lelah yang kita rasakan. Pulau Padar sebagian besar tertutup padang rumput dengan landscape surrealis yang dibatasi pegunungan. Setelah lelah mendaki, saatnya kita bermain air ya. Titik pertama adalah Long Beach Pulau Padar dengan pasir berwarna merah muda. Warna pink ini datang dari hewan mikroskopis yang memberikan pigment warna merah pada koral yang kemudian hancur terhempas di pantai menjadi butiran pasir. Perairan yang cukup berarus membuat kita harus benar-benar mematuhi arahan instruktur ya inliners. Kota Seribu Sunset ini punya sejumlah titik penyelaman. Salah satunya di Mantapoin dan Mawan yang menghamparkan pemandangan menacupkannya biota laut dengan terumbu karang yang indah, penyu, dan perimantai yang gak ada bandingannya. Parimantai yang eksotis mengembangkan sayap besarnya yang bisa membentang hingga 3 meter, seolah terbang di perairan. Meskipun tidak berbahaya, para penyelam disarankan untuk tetap menjaga jarak aman dan selalu tenang saat berjumpa dengan si parimantai. Terakhir, kita akan pungkas petualangan hari ini dengan menikmati tenggelamnya Sang Surya di Pulau Kalong. Hmm, sungguh indahnya Nusantara kita inliners.